Seorang wanita marah-marah di minimarket dan enggak mau bayar belanjaannya karena merasa sudah membayar pajak. Aksi seorang wanita marah-marah dipicu karena enggak bisa membawa pulang barang belanjaannya karena belum membayar viral di media sosial. Wanita itu terlibat cekcok oleh pegawai minimarket dan kejadian itu terekam oleh seorang warga di sekitar. Dalam video terlihat ibu itu sudah menaiki motor di parkiran minimarket. Ia juga tampak sudah membawa tiga bungkus plastik berisi barang belanjaan. Namun wanita itu tidak bisa pergi dari parkiran karena dicegat oleh pegawai minimarket. Sang pegawai juga langsung merebut tiga bungkus plastik belanjaan yang mau dibawa pulang pelanggan itu dan membawa masuk ke minimarket. Melihat barang belanjaannya diambil lagi, wanita itu langsung naik hitam dan mengatakan kalau ia sudah membayar pajak. Aksinya itu sampai membuat sejumlah pegawai minimarket melongo ke arahnya. Tak sampai di situ, wanita itu tampak berusaha merebut kembali barang belanjaannya. Ia kembali masuk ke minimarket dan bilang kepada pegawai untuk mengembalikan barang belanjaan yang belum dibayarnya. Bahkan wanita itu mengatakan akan melaporkan ke kepolisian jika barang belanjaan itu tidak dikembalikan ke tangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!